Intro Semangat pagi, salam sejahtera, salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali di channel kita, channel profesi planter tv Channel yang membagi wawasan perkebunan dan pertanian Tentunya khususnya di bidang persawitan Baik sahabatani, sahabat planter, kali ini kita akan mereview Tentang pemaparan-pemaparan sebelumnya, sahabatani planter Yang mana pemaparan sebelumnya, pembahasan tentang Bagaimana reaksi ataupun bagaimana hasil ketika pupuk nitrogen Ataupun pupuk istilahnya kandungan daripada N Dicampurkan dengan unsur kalium, sahabatani planter Ini adalah salah satu contoh pupuk yang sudah dimik Arti yang dimik adalah pupuk yang sudah dipakai Ataupun dibuat oleh perusahaan Ataupun biasanya di PT-PT Yang mana adalah NK, nitrogen dan kalium yang dijadikan menjadi satu Di pemaparan-pemaparan sebelumnya, bahwasannya Perlu diketahui, ketika kita melakukan pencampuran antara pupuk nitrogen dengan kalium Maka yang terjadi adalah membeku, sahabat dasplater Unsur nitrogen biasanya terkandung pada pupuk urea Ataupun ZA Unsur kalium yang dijadikan biasanya pupuk mop dan KCL Nah ini adalah satu contoh NK Yang mana 10,5% sama kaliumnya 30% Ini adalah salah satu contoh Yang sudah dibuat oleh perusahaan Yang sudah dibuat oleh pabrik Nah, kadang banyak kali pemaparan-pemaparan Ataupun istilahnya pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber Bagaimana sih kita, seongkong-ongkong kita melakukan pemupukan pupuk urea Dicapurkan dengan KCL Nah, boleh atau tidak? Nah, masalah boleh dan tidaknya sahabat dasplater Hanya petani-petani yang bisa istilahnya menelaah Hasil daripada reaksinya Ini telah kita buktikan bahwasannya Untuk NPK Ataupun untuk NK Nitrogen dan kalium Ketika kita melakukan pencampuran Maka dia akan membeku Nah, di dalam reaksi tanaman Ketika seumpama kita Tanaman, ataupun istilahnya pupuk dicampurkan Membeku Maka reaksi yang diterima tanaman tentunya tidak sebaik Ataupun tidak sesempurna pupuk yang sudah dihancurkan sama sulit Tentunya berbeda dalam penyerapannya Nah, pertanyaannya apakah boleh kita melakukan pupuk? Dipesel lagi Nitrogen dan kalium seumpama kita campurkan boleh Tetapi reaksi istilahnya Hasil Ataupun Hasil pencampuran ini akan menghasilkan Pembekuan Percaya atau tidaknya Bisa dilihat di video berikut ini Ini adalah bukti nyata Ini adalah di tempat kita Atau tempat kami Yang sudah melakukan pembelian pupuk NK Pupuk NK yaitu pupuk nitrogennya 10,5% Dan kaliumnya adalah Kandungannya 30% Ini yang terjadi adalah Dia disipat pembelian pupuk Hasil pembuka ini Maka sahabat tanaman dan terperlu kita lakukan dengan Pemecahan Banyak cara yang harus kita lakukan Pemecahan sahabat tanaman dan ter Ketika kita ini kita lakukan Tentunya kalau semua kita aplikasi ke lapangan Dengan kondisi seperti ini Maka hasil yang dihasilkan oleh tanaman Tentunya tidak sebaik dengan pupuk Yang mana pupuk yang sudah Seperti halnya Sudah rata Maka kalau semua kita lakukan seperti ini Kita paksakan dengan pupuk di lapangan Tentunya hasil tanaman tidak diserap secara maksimal oleh tanaman Tentunya akan membeku Nah hal seperti ini akan mengakibatkan Tentunya kos kita Ataupun biaya perawatan kita Semakin mahal Nah ini perlu penekanan-penekanan khusus Dan sebagai pembelajaran-pembelajaran khusus Terhadap petani-petani Tentunya petani sawit Dan petani-petani Indonesia Bahwasannya Jangan sekali-kali Ataupun istilahnya Jangan istilahnya Harus dalam melakukan pungkukan Harus kita Mengetahui Dalam Ataupun analisa Kita semakin kuat Ataupun perhitungan kita Dalam pembelian-pembelian pupuk Yang sudah dipasarkan di dunia Pemasaran pupuk Jangan sampai kita melakukan Pembelian pupuk Dengan harga kos yang murah Sehingga dengan kos murah Dan imin-imin yang Harganya murah Namun hasilnya Seperti ini Sahabat Tentu Yang terpenting kita Sebagai sahabat tani Sebagai kita Sebagai seorang planter Bahwasannya kita harus Mengetahui dulu Kandungan apa sih Yang ada dikandung pada pupuk tersebut Sehingga Tidak kerja kita Dua kali atau tiga kali Untuk menyempurkan Menyempurnakannya Dengan seperti ini Ini adalah Seperti yang pembelajaran Sahabat Tentu Perusahaan besar saja Bisa Istilahnya Bisa Terpengaruhi oleh Sistem pemasaran Pemasaran yang dilakukan Karena Istimus Dua pupuk-pumpuknya Tidak ada di Indonesia Selesa Selesa Sebenarnya Sebagai kita Seorang planter Sebagai seorang Ketetani Yang pandai Yang sudah Mengerti tentang Analisa pupukan Yang sudah Mengerti tentang Artinya fungsi Daripada Pusul hara Maka kita Tidak akan Bertipu dengan Hasil Istilahnya Penjualan Pembelajaran 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 Nah Betulnya Kita akan Mengetahui Bagaimana Kalau Memakai pupuk-pupuk Istilahnya Kalau kita Memakai pupuk Tunggal Dalam Melakukan Pencampurannya Jangan sampai Kita salah Dalam hal Pencampurannya Lebih baik Kita Memakai pupuk Tunggal Yang bisa Sampai Kita Dengan Rentat 40 hari Ataupun Dengan Cedak 40 hari Itu Lebih aman Bagaimana Kita Melakukan Pencampuran Antara Nitrogen Kemudian Dengan KCL Ataupun Nitrogen Dengan Fosfor Ini akan Mempengaruhi Artinya Hasil Bagaimana Kita Melakukan Pembelajaran Tentunya Terhadap Tanaman Yang Kita Tanam Apakah Bagus Tenggaknya Biasanya Itu Reaksinya Memeru Oleh Tanaman Kita Tanam Ataupun Sebagai Meleku-meleku Tekstur Daripada Pukuk Yang Telah Kita Ceputkan Nah Ada Baiknya Semua Pukuk Sabatan Blatter Kita Lakukan Dengan Pukuk Terpisah Dengan Ataupun Dengan Jedah Beberapa Waktu Yang Berlah Ditentukan Koridurnya Koridurnya Yang Bagus Untuk Pencampuran Sabatan Blatter Untuk Pencampuran Sawit Pencampuran Untuk Pukuk Itu Bagusnya Adalah Empat Pukuk Nah Panduan Panduan Tersebut Ini Memang Sederhana Sabatan Blatter Dan Kadang Banyak Banyak Pertanyaan Daripada Subscriber Pertanyaan Daripada Petani Bagaimana Dengan Pukuk NK Bagaimana Dengan Pukuk NBK Kan Itu Sudah Melakukan Pencampuran Nah Ini Adalah Bikti Nyata Sabat Blatter Ketika Kita Melakukan Pukuk Ketika Kita Melakukan Kita Beli Pukuk NK Akhirnya Kalau Kita Lakukan Kita Aplikasi Langsung Maka Yang Terjadi Seperti Pada Istilahnya Melakukan Pemaparan Ini Adalah Sebagai Suatu Pembelajaran Sabat Blatter Yang Mana Untuk Pembelajaran Sabat Blatter Supaya Tidak Terjadi Kembali Terhadap Pembelajar Pembelajar Pukuk Yang Salah Oke Sabat Blatter Kemudian Salam Latter Indonesia